ya temen-temen balik lagi sama gue di Parsius MC dan hari ini gue pengen bikin banker ya dan ini gua dapet idenya request dari tiktok jadi temen-temen yang pengen request kalau bisa lewat tiktok aja karena sekalian gue pengen bikin konten video tiktok biar nanti bikin ah ya Allah suara trok ah ya gitu lah pokoknya jadi gue bisa bikin dua konten gitu jadi konten tiktok sama konten YouTube gue lagi nyari tempat yang enak dulu nah karena kontennya itu hasil request jadi dia requestnya tuh lebarnya 5x5 ya lebar sama panjang 5x5 jadi kita ngikutin aja 5x5 panjangnya 5 lebar juga 5 dibikin kayak kotak semetris aja dulu kita bolongin tengahnya habis itu gua pengen untuk lapisan kedua pakai course breaknya temen-temen kita taruh aja kayak gini nah habis itu kita lanjut ke layer ketiga pakai ironblock untuknya sekarang habis itu gua langsung bikin atap aja tepe gua sederhana ya temen-temen itu tutup nah kurang lebih kayak gini mungkin kita kasih sedikit detailing aja biar nggak terlalu polos gua ambil stair quartz taruh kayak gini setelah gua pakai daya right wall eh karena dia warnanya putih kalau pakai wall yang bukan day right kurang masuk kayaknya deso dia nggak warna putih nah masuk kayak gini nah ini terserah kalian ya kalian kalau mau karena apa ya di akhir video nanti gua bikinnya nggak nggak kayak gini ya maksudnya banyak revisi desain gitu jadi terserah kalian mau desainnya kayak gimana Masya Allah suara motor ya gitu nah ini desain pertama gua ya jadi bentuknya kayak gini jadi nanti ada kayak atapnya gitu tapi ini jadi kayak terlalu ini menurut gua terlalu detail malah jelek gue menurut gua ngeliat ya ini gua hancurin bagian sampingnya ya kurang lebih kayak gini temen-temen nah untuk sampingnya karena menurut gua kurang eh jadi gua hancurin aja tapi gua bimbang antara hancurin apa enggak arah aneh gitu menurut gua tuh cuman menurut gua masih bagus juga sih kalau dilihat jadi gua biarin aja ini atasnya gua bikin lingkaran ya ini kita tutup juga tutupnya arah balik jadi kurang lebih kayak gini temen-temen nah kalau udah kayak gini nanti sih bentuknya kayak ini ya kubah nah jadi udah mulai kelihatan kayak modern ya atau kayak apa ya kayak rumah adil dulu nih kita mulai bikin lift nah ini sebelum bikin kita gali dulu sesuai kedalaman yang kalian pengen nih gue bikinnya dalamnya 10 blok jadi nanti gua langsung skip aja ke pas udah gue bolongin ya dadah ya temen-temen buat bikin bankernya itu kayak gini temen-temen dan tadi gua banyak banget yang salah dan banyak banget yang gagal dan semoga gagal sekarang karena gua nggak terlalu jago redstone jadi polanya kayak gini ya temen-temen tadi gua dapet dari tutorial cuman ini nggak tahu nih bisa apa enggak kita kasih note 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 untuk sih note blok terus kita pakai blok yang kita pengennya pakai semua saja deh halo akbar nah habis ini kita kasih slime blok eh kasih observer dulu terkasih slime nah ini kayak nggak perlu nih kita tutup lagi kita kasih sticky piston kita taruh slime bloknya dan ini pastiin nggak ada yang ngelangin si slime blok jadi kita hancurin dulu nih semuanya temen-temen hancurin samping-sampingnya jadi sampai atas ya temen-temen jadi gua udah lakuin ini gagal-gagal terus ternyata ini masalahnya lancurin sampai atas dari si slime bloknya nggak ada yang ganggu ya nah kalau udah kayak gini ini harusnya bisa jalan ya temen-temen dan dari situ kita lanjut tambah sedikit piston lagi ngadep ke bawah observernya juga ngadep ke bawah kayak gini kita kasih blok yang kita pengen lagi kayak gini nah kayak gini ya temen-temen nah ini untuk bagian atasnya kita kasih obsidian persis di atas sininya ya ini berhubung dari rada ini jadi kita bikin rada ke atas kita kasih obsidian obsidian itu disini ya temen-temen observer itu disini berarti kita kasih obsidian nya disini kita taruh not block biar ada suaranya nanti kita kasih kita kasih blok lagi kita kasih button lagi nah nanti kita pencet kayak gini temen-temen biasa kalau gini ada yang ngalangin nih temen-temen kalau masih belum bisa jalan ini tengahnya kayaknya tetap mengaruh ya ini tengahnya kita hancurin juga sampai atas ini kayak gini ya temen-temen nah ini kita langsung isi lagi lanjut nah untuk ini kita rubah aja desainnya kita tutup ini juga kita tutup mungkin biar lebih estetik kita ganti ini jadi slab atau gak pake setir biar dia ada bolong-bolong gitu temen-temen ini juga sama gimana ya begin aja deh nah kurang lebih kayak gini disini aduh frame drop nah ini atasnya kita kasih block eh gila frame drop banget gua kita pake slab nah slab nah kurang lebih kayak gini ya temen-temen kita rapiin lagi nah ini bankernya jadi basicnya kayak gini ini kita pake iron door aja biar lebih canggih ini kita ambil pressure plate yang warna ini biar bagus aduh suara motor ganggu banget ya Allah nah kayak gini ya temen-temen nah ini kita kasih block juga kita kasih iron door di eh iron door btw kita keluar gimana ya kita pake button aja deh kita taro button disini kita pake kok tidak bisa pasang item frame gitu kita pake pot aja deh biar lebih fokus terus kita pasang pot 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 bunga pot bunga pot bunga nah ini kita pake nah kan kita tinggal pake nah ini kita langsung lanjut ke ini kan dia kayak gini ya temen-temen jadi ini emang pasti bakal jelek sih jadi kalian bisa langsung kesini aja kalian gak bisa nutup ini kalian kalo nutup ini nanti ya liftnya gak bisa naik temen-temen jadi kalian begini aja gua gak tau ini bisa gak ya kita kasih gak bisa kayaknya nanti bakal nabrak bagian atas nah kurang lebih kayak gini nah ini kita lanjut ke bankernya kita bankernya gua gak mau rada ribet ya bunga yang rada simple aja biar gak boros waktu juga udah kayak gini kita langsung bikin tunnel pake bahan quartz bricks ini kalian kalo pake iron block juga masih masuk kok ini kita tinggal bersihin aja mungkin untuk temboknya gua mau pake iron block sekarang temen-temen nah mungkin biar ada estetik kita pake lava ya temen-temen tapi aku bisa kita pake glass paint atau gak pake tinted glass juga bisa kita taro lava kita taruh lava mesti kita tutup ah ya Allah nah kayak gini ya biar lebih estetik aja temen temen sama ini juga kita taruh iron block kita bongkar mesti kita taruh lava biar lavanya jadi hiasan aja sih sebenernya ini kalo kalian mau bikin lebih dalam lagi juga bisa ya cuman gua mungkin bikinnya segini dulu aja kita pake sealantern kita taruh ke bawah ya pake kaca sekarang pake yang white biar dia terangnya masih ada nah kayak gini temen temen kita bisa pake sealantern atau pake lantern kalo kalian mau pake lantern juga masih bagus nah kurang lebih kayak gini temen temen nah kita kasih bed aja kita kita modelnya bank pit kali ya kita kasih sign ini dia tuh kayak modelnya tuh kayak ini ya temen temen kayak eh eh bunker sementara gitu temen temen misalkan kalo ada bom atau ada apa gitu kalo ada gini kita tinggal pake detailing lagi aja pake chest terserah kalian sih mau pake apa yang penting tadi gua ngajarin kalian bikin lift sama bikin ini bunker luarnya nah kita pake gua mau bikin pake anvil deh pake bookshelf sih sebenernya kalo mau bagus tuh pake bookshelf mungkin kita bisa taruh sini bookshelfnya disitu kita bisa taruh sini juga lagi kita bisa taruh anvil kalian kalo mau pake detailing pake pot juga bisa tapi disini pake armor stand aja ya gua mau maunya biar keliatan mewah kita pake diamond armor set aja taruh sini bisa juga pake enchanting yang kita pake enchanting taruh di sini enggak lah taruh sini aja deh mungkin kita bisa pake item frame terus pake netherite sword nah kurang lebih kayak gini temen temen tinggal naik lagi deh dan kurang lebih seperti itu ya temen temen jadi untuk keluarnya nanti dia kayak gini ini ini kalian bisa ganti lagi asalkan gak ngalangin si blocknya ya temen temen si slime block nah kalo udah kayak gini jadi bentuk luarnya kurang lebih kayak gini ya temen temen jadi simple aja cuman nanti kalo kalian udah masuk kalian akan disambut oleh ruangan ini kalo mau bagus terus kalian bisa replace ini si dirt dirty ini pake pake ini ya pake block ini biar lebih bagus sebenernya ya cuman karena takut waktunya habis misalnya udah 10 menit lebih ya temen temen jadi udah dulu mungkin ini contohnya kayak gini ya biar lebih enak diliat lah nah nah yang kayak gini ini bisa juga diganti sama kalian jadi bahan yang sama karena kalo karena kalo pake stone dong aneh banget ya guys kayak gini ya enak nih masih bisa masih enaknya masih masih enak diliat lah kalo beberapa blocknya tuh udah diganti yaudahlah gua ganti semuanya deh hahaha berarti rada lama ini ah frame drop lagi gua jangan sampe ada yang ngelangin si itunya ya temen temen yang penting tuh eh gila ini gua ngeframe banget aaaah ini gara gara udah lama nih men nah udah bisa lagi nih kita replace semua ini nah mungkin kalo buat hiasan kita bisa pake ini ya temen temen pake si lantern taruh di tengahnya juga per 2 block nah orang lebih kayak gini ya temen temen ini kalian bisa rada didalemin lagi biar lebih bagus mungkin kalo kalian kurang juga ini gua gatau bisa gak ya ketakut kehalangan kalo ada item frame kurang lebih seperti ini temen temen ya jadi mungkin untuk dari ini keliatannya jelek ya kalo kita udah liat bongkar cuman ketika kita naik keliatannya bagus terus jadi biasa aja terus kita naik wah canggih banget dan kita disambut oleh ruangan kita seperti itu temen temen dan makasih yang udah follow gua makasih udah support gua keep in touch dan see you next time